Terenggale, kabupaten dengan sejuta keindahan alamnya. Salah satu desa dengan keindahan alam yang tak ternilai harganya berada di Kecamatan Pule, yang dapat ditempuh kurang lebih sekitar satu jam dari Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Terenggale, yaitu Desa Joho. Desa Joho memiliki tiga dusun, yaitu Dusun Kerajan, Dusun Weru, dan Dusun Kerandu. Fasilitas Desa Joho sudah dilalui akses jalan beraspal, sedangkan beberapa jalan menuju akses ke Dusun sudah berbeton. Desa Joho memiliki luas wilayah 951.520 hektare. Di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data monografi tahun 2022, total penduduk Desa Joho mencapai 4.810 penduduk. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Kami mahasiswa KKN dari Winsayid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini kami sedang berada di Desa Joho. Desa Joho merupakan desa yang memiliki keragaman, potensi, estetika budaya, dan kebiasaan masyarakat yang unik. Desa Joho terkenal dengan penghasil porang di Kabupaten Trenggale. Tanaman porang merupakan salah satu komoditas yang diugulkan. Tanaman porang adalah tanaman umbi-umbian yang dikenal juga dengan nama iles-iles. Salah satu manfaat porang yaitu digunakan untuk bahan baku tepung. Karena bisa menyebabkan gatal-gatal dan kurangnya pengetahuan tentang pengolahan porang, oleh karena itu masyarakat langsung menjual kepada pengepul. Dan selain itu, masyarakat Desa Joho juga merupakan penghasil janggelan. Janggelan merupakan tanaman yang menjadi bahan utama cincau hitam. Tanaman janggelan tergolong dalam tumbuhan merambat yang diambil daun dan batangnya. Pemanenan dilakukan pada usia 6 bulan, dengan cara ditebas dan disisakan bagian batangnya. Janggelan yang dijual di Desa Joho hanya berupa daun dan batang kering. Daun dan batang kering yang telah dipanen, dijemur sampai kering dan setelahnya bisa dijual. Dan ada juga yang memproduksi tempe. Salah satunya, usaha dari Ibu Jumiati. Usaha yang sudah berjalan hampir 12 tahun ini, awal produksi hanya mengolah kedelai sebanyak 5 kilo saja. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut semakin berkembang hingga dapat mengolah kedelai sebanyak setengah kuintal perharinya. Ibu Jumiati sudah mampu mendistribusikan tempe ke 22 toko di Kecamatan Pule, dengan harga mulai Rp2.000 per biji. Ibu Romi, salah satu penyetok tempe dari Ibu Jumiati, sebelum merintis usaha keripit tempe, Ibu Romi berjualan sebako. Keripik tempe menjadi camilan yang sering diminati. Keripik tempe ini menjadi keunggulan tersendiri dari Ibu Romi. Keripik tempe didistribusikan ke beberapa toko, mulai harga Rp5.000. Desa Johor tidak hanya bergerak dalam UMKM saja, ada juga loh bukti sejarah situs yang kini tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik, yaitu wisata religi Watu Tugu. Nama Watu Tugu diperoleh dari kata Watu yang merupakan wujud Watu Tugu, yang berupa batu dan Tugu, yang merupakan nama lain dari patok tersebut. Warga desa Johor melakukan pembukaan serta peresmian wisata religi Watu Tugu, yang tepatnya berada di Dusun Ngerandu. Acara ini dihadiri oleh seluruh warga desa Johor. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh beberapa tamu penting, seperti Ibu Camat dari Kecamatan Kule, tokoh agama desa Johor, serta Babinsa. Peresmian atau pembukaan wisata religi Watu Tugu ini dilakukan dengan sakral sesuai adat Jawa. Di desa Johor terdapat podok pesantren salah satunya yaitu podok pesantren Nurul Huda, yang diasuh oleh Bapak Syarifuddin. Podok pesantren Nurul Huda berdiri pada 31 Agustus 1997. TPK Madin Nurul Huda sekarang ini telah terdapat 4 kelas, diantaranya kelas BTK Ibtidak I, Ibtidak II, dan Ibtidak III. Kini perjalanan podok mencapai 50% dan masih terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Harapannya, desa Johor tidak hanya menjadi desa yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga sumber daya manusianya, makmur warganya, dan bermanfaat karya-karyanya.